Pemirsa Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan pantau langsung kegiatan Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur dalam mengatur lalu lintas di Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kamis 12 Januari 2023. Sehari selepas serah terima STP Tokat Komando Pimpinan Tertinggi di tubuh Polres Tanjung Jabung Timur, Kapolres AKBP Heri Supriawan S.I.K. tidak ingin berleha-leha. Ia langsung terjun ke lapangan tinjau personil saat mengatur lalu lintas di Kota Kabupaten tepatnya di Simpang Sate, Tanjung Jabung Timur. AKBP Heri Supriawan dengan didampingi ke Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan pengaturan lalu lintas yang dilakukan personil Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap harinya yang bertujuan guna menekan atau meminimalisir terjadinya kecelakaan. Hal ini juga dilakukan untuk menghimbau agar masyarakat di bumi sepucuk nipah serumpun nibung patuh dan taat akan peraturan lalu lintas. Terkait lalu lintas, kita ingin bagaimana agar kita mampu menekan angka kecelakaan khususnya di wilayah Kabupaten Cang Jabung Timur. Untuk itu, saya berharap kepada Kasarantas mempunyai inovasi-inovasi kegiatan kegiatan preventif maupun kegiatan-kegiatan penegakan hukum khususnya terkait masalah pelanggaran-pelanggaran yang potensial kecelakaan lalu lintas. Terkait rawanya kecelakaan di Kabupaten Tanjab Timur, khususnya di jalan lintas Sabak Jambi, AKBP Heri Supriawan minta kepada pengendara untuk berhati-hati dan terus waspada saat mengendarai kendaraan. Ia juga menghimbau masyarakat di bumi sepucuk nipah serumpun nibung patuh dan taat akan peraturan berlalu lintas. Kontributor BTV, Nilana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!